Selamat siang rekan-rekan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bisa dengar kita-kita? Terima kasih Baik, senang bisa ketemu kembali Walaupun secara virtual pada siang hari ini Untuk berbagi hal-hal yang selama ini Tetap menjadi perhatian teman-teman sekalian Khususnya apa yang kita lakukan Dalam konteks pelindungan warga Dalam kondisi saat-sekarang Dimana kita semua sedang dihadapkan Berada permasalahan pandemi COVID-19 Hal-hal yang juga seringkali teman-teman ingin ketahui Adalah apa yang sudah kita lakukan Dalam kerangka kerjasama internasional Dalam aspek politik luar negeri Mengupayakan satu mekanisme Bagi penanganan berbagai masalah Yang muncul akibat COVID-19 Hal-hal tersebut tentunya Sudah menjadi tampilan Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia Selama Selama pandemik ini berlangsung Dengan demikian telah banyak inisiatif yang kita lakukan Dan sekarang sebenarnya sudah masuk Pada upaya pembahasan yang bersifat Mendalami Kusuran-usuran Indonesia Yang kemudian Dikonkretkan melalui kerjasama internasional Teman-teman sekalian Mungkin dalam kesempatan hari ini Kita akan lebih Mencoba lebih efisien lagi Dalam pelaksanaan test briefing Mungkin akan kita lebih fokus pada Langsung merespon beberapa pertanyaan Yang kawan-kawan sampaikan Sementara saya hanya memberikan sedikit pengantar saja Karena pada prinsipnya Dari Dari Tabulasi Hal-hal ini Tanya kepada rekan-rekan Secara fokus Menyangkut terhadap Masalah-masalah Pelindungan warga Dan saya sangat berterima kasih Dan senang sekali Sudah dihati oleh Mas Yuda Yang selama ini Selalu menjadi Focal point kita Dalam penanganan masalah Pelindungan warga negara Dan beberapa Terkait inisiatif Politik luar negeri kita Dan diplomasi Nanti Pak Rizal PLT Kepala BDSP Akan memberikan masukan Karena Pak Rizal kemarin Ikut hadir dalam Pertemuan Tujuh ya Tujuh negara 16 16 negara ICD Yang membahas Mengenai kerjasama Internasional Dan sekarang Atas kesulitan Indonesia Telah masuk ke beberapa Modalitas Kejasama Yang lebih bersifat Konkret Dengan demikian Kita tidak lagi Berbicara Menikmati tataran ide Tapi sudah berbicara Mengenai bagaimana Masuk ke satu Kerjasama Konkret Yang saling menguntungkan Dalam kerangka Internasional Teman-teman sekalian Saya coba Langsung masuk saja Ke berbagai isu Yang diangkat Teman-teman Melalui rekap Kitulasi pertanyaan Yang disampaikan Saya hanya Akan merespon Satu dua hal Terlebih dahulu Dan selanjutnya Mungkin Pak Juga akan merespon Hal-hal yang terkait Perlindungan warga Secara spesifik Atau isu-isu tertentu Atau isu-isu Pada garis Bersanya Ada beberapa Pertanyaan Dari teman-teman Yang secara fokus Melihat Follow up Dari masalah Kapal ikan Tiongkok Yang dihadapi oleh Anak buah kapal kita Beberapa Penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Sebenarnya sudah cukup Menjelaskan Dan memberikan Updating Yang sampai Setidaknya sampai hari Minggu kemarin Menjelaskan posisi terakhir Dari Upaya perlindungan Yang dilakukan kita Dalam konteks Luar negerinya Dalam hal Tindak lanjut Pelik Duta besar kita Di Tiongkok Yang dapat kami Sampaikan adalah Duta besar kita Di Beijing Telah bertemu Dengan pejabat Konsuler Yang disebutnya Pejabat konsuler Kementerian Luar Negeri Tiongkok Untuk membicarakan Menindaklanjuti Pembicaraan Sebelumnya Dan pada intinya Kita mencatat Komitmen Dari pihak Tiongkok Untuk Melakukan Investigasi Memastikan Informasi Yang kita Sampaikan Informasi Awal Yang kita Sampaikan Ditindaklanjuti Oleh pihak-pihak terkait Masker selesai semua Pada saat ini Ambil selesai Begitu selesai Kan Maaf Ini ada Suara yang masuk Baik teman-teman Sekarang Barusan ada Yang berbicara Mengenai masker Mungkin karena Saya tidak pakai masker Yang saya ingin Garis bawahi Pada tanggal 11 Mei Kita besar kita Di Beijing Telah bertemu Dengan Pejabat konsuler Dari Kementerian Luar Negeri Untuk memintakan Update Atas Beberapa Penyampaian Informasi Yang dilakukan Tadi sampaikan Yang ini Sebelumnya Secara garis besar Yang dapat kita Sampaikan Kita mencatatkan Komitmen Dari pihak Tiongkok Untuk melakukan Investigasi Atas Hal-hal yang kita Laporkan Termasuk Tentunya Berinteraksi langsung Dengan pihak Pemilik kapal Atau Dalian Mengenai Hak-hak Enak buah kapal Informasi awal Yang kita catat Bahwa Hak-hak mereka Sudah disampaikan Sudah disampaikan Melalui agen Dan untuk itu Sekarang adalah Kepura untuk melakukan Investigasi lanjutan Bagaimana proses Penyaluran Atau penyampaian Dari Hak-hak tersebut Ke pihak Anak buah kapal Dengan demikian Proses ini Terus berlangsung Setelah Kita Pada hari Minggu lalu Di Jakarta Berkomunikasi Dengan Usaha-usaha Tiongkok Di Jakarta Dan selanjutnya Ada Tindak lanjut Dari Hutan-usaha kita Di Beijing Jadi teman-teman Sekalian Yang kita garis bawahi Dalam Kesempatan berita ini Adanya komitmen Dari pemerintah Tiongkok Untuk Benar-benar melakukan Investigasi Sehingga pada Waktu nanti Kita akan bisa Dilaporkan Hal-hal yang menjadi Perhatian kita bersama Dalam hal ini Saya juga ingin Menyampaikan Bahwa pihak Tiongkok Sangat terbuka Untuk mendapatkan Informasi lanjutan Dari hasil Investigasi yang dilakukan Oleh pihak Indonesia Jadi dengan demikian Data-data yang nanti Akan kita sampaikan Bisa Ditidak lanjuti Pada pihak Yang terkait Di Tiongkok sendiri Untuk selanjutnya Saya akan mengundang Pak Yuda Untuk berbicara Mengenai berbagai Hal spesifik Yang diangkat Oleh teman-teman sekalian Menyangkut masalah Dirungan Barga Silahkan Pak Yuda Terima kasih Pak Faizaza Pak Rizal Teman-teman media semua Salam sehat Salam semangat Mudah-mudahan Kita semua Dalam keadaan Sehat semuanya Ini kami dekatkan Karena Katanya press conference Yang lalu Suara saya agak kir Bapak Mudah-mudahan bisa terdengar Dengan baik Kami mencoba untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Dari teman-teman Pertama Mengenai Pelindungan Waganegara kita Yang ada di Malaysia Dari Anadolu Menanyakan Pekerja migran Indonesia Ilegal di Malaysia Ada yang tidak tersentuh Bantuan Sejak awal MCO Bagaimana Pelindungan Kemlu terhadap Waganegara Yang statusnya Undokumented Seperti ini Jadi dapat kami Sampaikan Data terakhir Upaya sudah Dilakukan oleh Enam perwakilan Kita yang ada Di Malaysia Yaitu KBR Kuala Lumpur KJRI Pineng KJRI Johor Baru KJRI Kota Kinabalu KJRI Kucing Dan KRI Ditawau Hingga Sejak awal April Hingga saat ini Total Sudah diberikan Bantuan Sebanyak 239.675 Kami ulangi 239.675 Penerima Bantuan Lalu Kemudian Melalui Kerjasama Yang baik Dengan berbagai macam Komunitas Masyarakat Komunitas Masyarakat Sudah memberikan Bantuan Sebanyak 109.168 Jadi Secara total Terdapat 348.843 Penerima Bantuan Jadi dapat kami Sampaikan Tentu Upaya yang kita Lakukan Saat ini Adalah bagaimana Bantuan-bantuan Tersebut Dapat menjangkau Warga kita Yang paling rentan Dan paling terdampak Terhadap MCO Yang diterapkan Oleh Malaysia Nah Untuk itu Kemudian Perwakilan Bekerjasama Dengan seluruh Komunitas Sudah Melakukan Bantuan tersebut Dan ke depan Akan terus Kita tingkatkan Menyesuaikan Dengan Kebijakan MCO Yang saat ini Sudah diperpanjang Oleh Pemerintah Malaysia Nah Bagaimana Terkait dengan Pelindungan Bagi undocumented Bagi Pemerintah Indonesia Bagi perwakilan NERI Tentu Selama dia Adalah Waga negara Indonesia Maka Kita akan Berikan Bantuan Kita tidak Melihat Apakah statusnya Documented Atau undocumented Jadi selama Waga negara Indonesia Maka mereka Berhak Untuk mendapatkan Perlindungan Dari perwakilan Republik Indonesia Nah Dalam hal ini Kita juga Sudah Mengidentifikasi Bahwa Warga kita Pekerja migran kita Yang berstatus Undocumented Dan juga pekerja harian lepas Ini adalah salah satu Kelompok Yang paling terdampak Terhadap Kebijakan MCO Oleh karena itu Bagi yang Undocumented Dan pekerja harian lepas Ini menjadi Sasaran utama kita Nah Dalam hal ini KBRI kita Di Kuala Lumpur Sudah membuat Google Form Untuk bisa Melakukan Pendataan Jadi Waga kita yang Membutuhkan Bisa melakukan Pendaftaran secara Online Karena memang Tantangan terbesar Tantangan terbesar Yang kita Hadapi saat ini Adalah data Karena banyak Warga kita Yang tidak Melakukan Lapor diri Nah Terutama Khususnya Yang undocumented Ini Jadi datanya Tentu Kita harapkan Berdasarkan pengaduan Yang masuk Kepada Perwakilan Dan juga Informasi Yang diberikan Oleh Berbagai komunitas Masyarakat Indonesia Yang ada Di Malaysia Lalu Terkait dengan Pertanyaan Update Tentang Kasus ABK Longsing Tadi sudah Dijawab Oleh Bapak Jubir Kami hanya Menambahkan Terkait dengan Proses yang ada Di dalam negeri Jadi 14 ABK kita Saat ini Sedang dalam Proses penyelidikan Yang dilakukan Oleh Baris Gimporli Nanti Hasil penyelidikan Tersebut Tentu Akan digunakan Untuk proses Penegakan hukum Baik Nanti Di Indonesia Menurut Hukum dan Undang-undang Yang ada di Indonesia Maupun nanti Akan dikerjasamakan Dengan pihak RET Untuk mendukung Penyelidikan Yang saat ini Juga sedang dilakukan Oleh pemerintah RET Lalu Pertanyaan yang lain Terkait Dari Manaici Simun Berapa jumlah Imported cases Dari klaster TKI Yang baru pulang Dari negara lain Jadi dapat kami Sampaikan Kementerian Kesehatan Baru saja menerbitkan Surat edaran baru Mengenai protokol Kesehatan Bagi Wagan negara Indonesia Yang datang Dari luar negeri Termasuk dalam hal ini Tentu pekerja migran Nah Untuk Jumlah imported cases Jadi berdasarkan protokol Tersebut Semua Wagan negara Indonesia Yang baru tiba Akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Dalam bentuk PCR test Atau rapid test Rapid test Dua kali Nah hasilnya ini Tentu nanti Angka Detilnya Ada di Kementerian Kesehatan Tapi dalam hal ini Kami dapat sampaikan Bahwa Untuk Klaster TKI Yang paling banyak Yang paling banyak Tentu adalah Kedatangan dari Awak kapal Yang bekerja di Kapal Pesia Yang dapat kami Sampaikan bahwa Hingga hari ini Jumlah yang Sudah dapat kita Fasilitasi Kepulangannya Sebanyak 15.386 15.386 Ini sudah Dapat kita Fasilitasi Kepulangannya Beberapa langkah Untuk mencegah Imported cases Sudah kita lakukan Kita sudah meminta Seluruh perwakilan RI Yang memfasilitasi Kepulangan tersebut Untuk berkoordinasi Dengan Otoritas tempat Dan juga pihak prinsipel Atau operator kapal Untuk melakukan Pemeriksaan kesehatan Sebelum keberangkatan Dan juga Melakukan proses karantina Sesuai dengan Ketentuan Kesehatan Yang berlaku Di negara setempat Sehingga Harapan kita Hal ini Dapat Meminimalisir Kasus-kasus Imported cases Pada saat mereka Tiba di Indonesia Termasuk antara lain Adalah Beberapa sudah melakukan Rapid test Lalu kemudian Pertanyaan Dari suara pembaruan Terkait dengan Kasus WND Terkonfirmasi Covid di Arab Saudi Mengalami peningkatan Termasuk Korban meninggal dunia Apakah Dapat dijelaskan Mengenai Kenaikan kasus ini Jadi Dapat kami Sampaikan Per hari ini Tercatat Di Saudi Di Arab Saudi 71 Yang bekerja Yang bekerja Di sektor Driver Sebagai pengemudi Dan juga Sebagai Cleaning service Kami sudah Berkoordinasi Dengan Perwakilan kita Yang ada di Arab Saudi Agar bisa Mengkomunikasikan Dengan otoritas Tempat Termasuk juga Dengan pihak Memberi kerja Agar melakukan Langkah-langkah Pencegahan Antara lain Adalah dengan Melengkapi Para pekerja Migran kita Dengan alat Pelindung diri Sehingga Dapat Mencegah Terjadinya Penularan Covid-19 Di tempat Kerja Lalu Pertanyaan Selanjutnya Untuk Kasus WNI Terkonfirmasi Covid Di Amerika Serikat Bisa dijelaskan Sebaran 60 WNI Terinfeksi Dimana saja Dapat kami Sampaikan Bahwa Berdasarkan Data terakhir Dari 60 Warga negara Indonesia Yang terinfeksi Positif Covid 50 Di antaranya Ada di Wilayah kerja KJRI New York Sedangkan Lainnya Ada 4 Ada di LA 2 Ada di San Francisco 2 Di Houston Dan 2 Di Washington DC Sedangkan 12 WNI Yang meninggal 5 Di antaranya Ada di New Jersey 3 Di antaranya Ada di New York 3 Di Philadelphia Dan 1 Di Los Angeles Demikian Pak Fahizah Yang dapat kami disampaikan Sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan Teman-teman sekalian Terima kasih Terima kasih Mas Yuda Atas Penjelasannya Sebagian besar pertanyaan dari Rekan-rekan sudah selesai Sebenarnya Sudah tercover oleh Penjelasan Pak Yuda Tapi saya akan meminta Pak Rizal Untuk sedikit Perbicaraan mengenai International Consultative Group Ini adalah Forum yang Antara lain menerima Inisiatif Indonesia Terkait Kerjasama Internasional Dan Penanganan Covid Ada satu pertanyaan Memang Yang mengkait Pada kerjasama Internasional Silahkan Pak Makasih Pak Fahizah Pak Yuda Teman-teman media Sekalian Selamat siang Selamat sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum Wr. Wb Pada kecepatan ini Sebagai mana yang disampaikan Pak Fahizah Saya akan sedikit menjelaskan Pertemuan terakhir Ibu Menteri Semalam Tepatnya Pada Ministerial Coordination Group On Covid-19 Tapi sebelum itu Seperti biasa Kalau boleh Pak Fahizah Saya akan sedikit recap Kegiatan Ibu Dalam Satu minggu terakhir Pasca Pertemuan Press briefing kita Satu minggu yang lalu Ada beberapa Cluster Kalau boleh saya sampaikan Setidaknya Ibu menghadiri Lima Ratas Dipimpin oleh Bapak Presiden Dari Sekian banyak ratan Memang fokus Daripada pemerintah saat ini Adalah penanganan Mengenai Covid-19 Tapi Yang paling utama Yang memang menjadi Apa namanya Portfolio Dari Ibu Menlu Adalah terkait dengan Pemulangan WRI dari luar negeri Yang memang secara khusus Dibahas dalam ratas Dugus tugas Pada Senin yang lalu Betul Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda Intinya adalah Bagaimana Kita membalans Antara Kewajiban Pemerintah Untuk melindungi Warga negara Pada saat yang sama Tentu Pemerintah juga memiliki Kewajiban Untuk melindungi Yang bersangkutan Ini kita akan Kembali Dari luar negeri Keluarganya Masyarakat Di sekitarnya Dan tentu Bangsa Indonesia Secara keseluruhan Artinya Kita berusaha Pada saat yang sama Mereka Tidak menjadi Apa yang kita sebut Sebagai carrier Atau menjadi Imported cases Yang berdampak Kepada masyarakat Indonesia Secara keseluruhan Itu kira-kira Inti daripada Apa namanya Ratas yang membahas Pemulangan WRI dari luar negeri Yang kedua Klaster kedua Tentu Ibu Menteri Selama satu minggu terakhir Sebagaimana Tadi disampaikan Pak Faiza Adalah Fokusnya Penanganan mengenai ABK atau WNI Yang ABK WNI Yang baru Yang kita Ikuti bersama Perkembangan kasusnya Tiga hal Yang dilakukan oleh Ibu Menlu Terkait dengan Penanganan ABK WNI kita Adalah tentu Berkoordinasi Terus-menerus Dengan perwakilan Tadi sudah disampaikan oleh Pak Faiza Bagaimana memastikan Hak-hak dari ABK kita Untuk Mendorong terus Proses Investigasi Yang kedua Tentu Juga Ibu Menlu Mengikuti beberapa Pertemuan Di tingkat menteri Untuk membahas Mengenai hal ini Dan juga Pihak-pihak terkait lainnya Tentu Dalam Rangka Untuk Terus Memperbaiki Proses Pengiriman Perlindungan Dan perlindungan Bagi ABK WNI kita Bukan Bukan saja Menyelesaikan Kasus yang saat ini Tetapi Tentu Kedepan Kita harapkan Hal ini tidak berulang Yang pasti adalah Untuk memastikan Proses perbaikan Dari seluruh Sektor Aspeknya Baik Sejak di dalam negeri Hingga Di luar negeri Itu juga menjadi Bahasan dari Rapor tingkat menteri Yang diikuti oleh Ibu Menlu Dan tentu terakhir adalah Ibu Menlu sendiri Sebagaimana diikuti oleh teman-teman Bertemu dengan 14 ABK WNI Pada hari Minggu yang lalu Beliau langsung Bertemu dan Berkomunikasi langsung Bahkan Tusan eksten Beliau berbicara Dari hati ke hati Dengan para ABK Sebetulnya Apa yang terjadi Sehingga Mendapatkan informasi Dari para ABK Itu sendiri Langsung Sehingga Beberapa informasi Sebelumnya Yang beliau dapatkan Dari Perusahaan Ataupun Fihak-fihak lain Terkait Beliau bisa konfirmasi Terhadap ABK Termasuk Ibu Menlu juga Berbicara Langsung dengan Orang tua Almarhum Eventi Pasaribu Kalau tidak salah Yang Apa namanya Untuk menyampaikan Langsung Belasungkawa beliau Itu Terkait dengan ABK Kelaster ABK Yang terakhir Yang tadi disantarkan oleh Fafaiza Adalah terkait dengan Kerjasama internasional Ada dua hal yang Ibu Menlu lakukan Dalam satu minggu terakhir Yang pertama Beliau komunikasi Dengan Menlu Estonia Sebagaimana Kami sudah sampaikan Dalam Presby Fing yang lalu Pada intinya Menlu Estonia Saat ini Estonia saat ini Adalah presiden Dari DKPBB Untuk bulan Mei Dan Ibu Menlu Dan Menlu Estonia Berbicara Tentang terkait dengan Presidensi Dari Estonia Pada bulan Mei ini Yang menitik beratkan Pada Dua hal Tentu yang dibahas oleh Ibu Tentu pertama adalah Bagaimana DKPBB Merespons Tentang COVID-19 Ini Terus terang Hingga saat ini DKPBB Belum Memiliki Keputusan Final Mengenai Respons Dari DKPBB Untuk bagaimana Yang terbaik Untuk mengatasi COVID-19 Ini Dan Konsultasi antara Menlu Estonia Dan Menlu RI Berfokus bagaimana Memastikan energi DKPBB Dapat fokus Untuk bisa Berkontribusi Dalam menyelesaikan Atau Apa namanya Paling tidak Mengadres Beberapa isu Terkait dengan COVID-19 Ini khususnya Yang terjadi Di Pada PKO-PKO Kita Atau Apa namanya Peacekeeping Operasinya PBB Dimana Indonesia Adalah Salah satu Pengirim PKO yang terbesar Karena Impact Atau dampak Dari COVID-19 Juga Suka tidak suka Akan berdampak Kepada Pasukan Perdamaian PBB Yang ada Di beberapa Misi PBB Di Dunia Dan tentu Juga Yang utama Adalah Bagaimana Memastikan DKPBB Bisa Mendorong Adanya Apa yang disebut Dengan Seasfire Selama COVID-19 Ini Sehingga Beban Daripada Daerah Daerah Konflik Tidak Semakin Berat Dengan Berlanjutnya Konflik Dan Di saat Yang sama Menangani Masalah COVID-19 Ini Dan Terakhir Ibu Menlu Tekankan Mengenai Pentingnya Terus Menjaga Nilai-nilai Multilateralisme Terakhir Khususnya Khususnya Di Dewan Keamanan PBB Untuk Dapat Bisa Terus Menjadi Dasar Dalam Penjelasan Isu-isu Global Yang Dihadapi Dunia Saat Ini Terakhir Ini Yang Disampaikan oleh Pak Faiza Mengenai Ministerial Coordination Group On COVID-19 Semalam Ibu Menlu Hadir Dalam Pertemuan Rutin Dua Mingguan Menteri-menteri Luar Negeri Sekitar 16 Negara Semalam Dihadir oleh 11 Negara Yang 5 Negara Kebetulan Berhalangan Pada Kesempatan Itu Ibu Menlu Menjadi Lead Speaker Bicara Utama Yang Memfokuskan Pada Pembahasan Rule of Private Sectors In Supply Change During COVID-19 Pandemic Dimana Sebagaimana Teman-teman Ketahui Indonesia Sudah Menggagas Satu Semacam Platform Sharing Information Platform Bagaimana Peran Dunia Usaha Atau Sektor Swasta Maupun BUMN Untuk Bisa Berkontribusi Dalam Penanganan COVID-19 Ini Dimana Ibu Menlu Pada Semalam Menyampaikan Platform Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Negara-negara 16 Negara Tersebut Untuk Menampilkan Perusahaan-perusahaan Maupun BUMN Mereka Yang bisa Memproduksi Alat-alat Kesehatan Dimana Expertise Kapasitas Maupun Sumber daya Dari Perusahaan-perusahaan Ini dapat Dipul Di platform Tersebut Sehingga Masing-masing Bisa Mengetahui Siapa Yang bisa Memproduksi Apa Kebutuhannya Apa Dan Kekurangannya Apa Yang bisa Ditopang Oleh negara Lain Di Dalam 16 Negara Ini Sehingga Dengan Adanya Platform Bersama Tersebut Informasi Bersama Tersebut Masing-masing Apa Namanya Sektor Sektor Swasta Kita 16 Negara Tersebut Maupun BUMN Dapat Melink Kebutuhan Dan Kekurangan Mereka Sehingga Mereka Bisa Berkolaborasi Dan Bekerjasama Untuk Memproduksi Alat-alat Kesehatan Yang Bukan Saja Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Masing-masing Negara Tetapi Diharapkan Juga Dapat Berkontribusi Untuk Pemenuhan Alat-alat Kesehatan Di Tingkat Global Dari Berbagai Komentar Yang Disampaikan Oleh Negara-negara Anggota ICJ Tersebut Mereka Men-support Indonesia Ini Dan Akan Mendorong Seluruh Apa Paling Tidak Perusahaan Yang Memiliki Kapasitas Di Masing-masing Negara Untuk Memproduksi Alat-alat Kesehatan Untuk Masuk Dalam Platon Tersebut Sehingga Betul-betul Platon Tersebut Bisa Dijadikan Dasar Bagi Bagaimana Mendorong Atau Mempercepat Proses Produksi Alat-alat Kesehatan Buat Negara-negara 16 Itu Dan Juga Untuk Dunia Ada Beberapa Hal Tentu Yang Masih Harus Dibahas Terkait Dengan Standarisasi Terkait Dengan Sertifikasi Dan Kewajiban Untuk Memenuhi Peraturan Di Masing-masing Negara Tentu Itu Menjadi Bagian Dari Pemerintah Nantinya Bagaimana Pengaturan Selanjutnya Tetapi Paling Ini Adalah Ide Konkret Yang Disampaikan Oleh Indonesia Karena Dari Sejak Awal Ibu Mendu Sampaikan Bahwasannya Kerjasama Saat Ini Harus Dapat Dirasakan Oleh Rakyat Konkret Tidak Hanya Sebagai Statement Politik Karena Statement Politik Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Adalah Kolaborasi Nyata Sehingga Bisa Memenuhi Kebutuhan Rakyat Kita Terkait Dengan Alat Kesehatan Maupun Vaksin Insya Allah Kedepatnya Demikian Pak Faizah Apa yang Kami Sampaikan Demikian Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Rizal Teman-teman Sekalian Kalau Teman-teman Mengikuti Semua Aktivitas Ibu Melus Yang Selama 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 Hadir Dan Menamping Pak Rizal Jadi Kalau Pak Rizal Menyampaikan Informasi Terkait Pergiatan Ibu Banyak Hal Yang Pak Rizal Lebih Demikian Bisa Dikuot Dengan Seyakin-yakinya Bahwa Itu sudah Betul-betul Menjelaskan Apa yang Menjadi Aktivitas Kem Luku Seja Ibu Menteri Luar Negeri Dalam Paruh Kegiatan Dari Waktu Kewaktu Teman-teman Sekalian Ada Satu Juga Pertanyaan Yang Belum Dijawab Apakah Mengenai Update Bantuan Internasional Untuk Penanggan COVID Di Indonesia Sebenarnya Terkait Bantuan Bantuan Yang Dulu Dalam Hal Ini Membantu Memfasilitasi Memberikan Semacam Komunikasi Dan Memastikan Berdasarkan Need Assessment Negara-negara Mana Saja Yang Memiliki Kapasitas Untuk Memberikan Bantuan Pada Hari Kemarin Kita Mendapat Komunikasi Dari Pihak Vietnam Bahwa Mereka Memiliki Kesiapan Untuk Memberikan Bantuan Terkait Alat-alat Kesehatan Termasuk Di Antaranya MES PPE Dan Alat Uji Coba COVID Dan Lain Lain Jadi Terus Berjalan Dan Mekanisme Bantuan Kerjasama Seperti Fasilitasikan Oleh Kenlu Kemudian Disalurkan Melalui Satgas Ada Follow up Pertanyaan Sebenarnya Kami Masih Mengkait Masalah TKI Atau WNI Kita Di luar negeri Saya jawab Satu saja Satu saja Mungkin Pak Yuda Ada Pertanyaan Dari Duarkan Media Mengenai Penggerebakan Yang dilakukan Otoritas Malaysia Di beberapa Tempat Yang sedang Dalam Kondisi Lockdown Dapatkan Sekitar 421 WNI Yang Dalam hal ini Surat-surat Keberadaannya Di Malaysia Tidak Tepat Atau Ilegal Kami Sudah Mendapatkan Laporan Ini Dari Rutan Besar Malaysia Kemarin Memang Sudah Ada Komunikasi Antara Aparat Otoritas Imigrasi Malaysia Dengan Piat Perwakilan Dan Tentunya Melalui Komunikasi Yang Sudah Terlangsung Pihak KBD Akan Memberikan Fasilitasi Kekonsuleran Bagi Mereka Dan Memberikan Fasilitasi Dan Juga Memastikan Hak Mereka Selama Berada Litensi Keimigrasian Terpenuhi Dari Pengalaman Yang Lalu-Lalu Mereka Yang Atau Katakanlah Tertangkap Melalui Satu Proses Imigrasi Biasanya Telah Dibawa Litensi Akan Direpatriasi Ke Indonesia Dan Dikembalikan Nanti Proses Selanjutnya Akan Bisa Kita Ikuti Setelah Mereka Tentunya Menyelesaikan Masalah Hukum Terkait Pelanggaran Keimigrasian Dan Selama Mereka Tetap Di Tempat Detensi Yang Dilakukan Pihak Malaysia Satu Pertanyaan Setara Spesifik Mengenai ABK Dari CNN Indonesia Terima 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 Faiza Kami Mencoba Merespon Pertanyaan Dari Mbak Riva CNN Indonesia Terkait Sejauh Ini Sudah Ada 14 ABK WN ABK Yang Kembali Ke Tanah Air Ini Terkaitnya Dengan Kapal Longsing Apakah Mereka Dikarantina Di Satu Tempat Kalau Dikarantina Dimana Lokasinya Dan Ada Pertanyaan Ada Saudara ABK Cruz Yang Bisa Langsung Pulang Kerumah Mungkin Kami Coba Jawab Pesatu Jadi Pertama Terkait Dengan 14 ABK Dari Kapal Longsing 629 Telah Tiba Di Jakarta Melalui Fasilitasi Yang Diberikan Oleh KBRI Seoul Dan ABK ABK Tersebut Di Karantina Dan Sekaligus Ditempatkan Di Salah Satu Fasilitas Rumah Pelindungan Milik Kementerian Sosial Yang Ada Di Jakarta Timur Nah Dalam Konteks Ini Ya Mereka Di Karantina Meskipun Mereka Sudah Dilakukan Rapid Test Sebelumnya Di Koya Selatan Dan Hasilnya Negatif Mereka Tetap Menjalani Proses Karantina Sekaligus Menjalani Proses Penyelidikan Yang Sedang Dilakukan Oleh Baris Krim Polri Lalu Terkait Dengan ABK Krus Dapat Kami Sampaikan Bahwa Sesuai Dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Mengenai Protokol Kesehatan Yang Baru Bagi WNI Yang Baru Tiba Dari Luar Negeri Maka Seluruhnya Wajib Untuk Menjalani Tes PCR Maupun Rapid Test Bagi Yang Belum Melakukan PCR Di Luar Negeri Maka Mereka Wajib Melakukannya Di Indonesia Saat Ketibaan Dan Kemudian Sambil Menunggu Hasil Mereka Harus Dikarantina Hingga Hasilnya Keluar Apakah Positif Ataukah Negatif Jika Negatif Tentu Dapat Langsung Pulang Ke Daerah Masing-masing Untuk Karantina Mandiri 14 Hari Tapi Jika Positif Tentu Akan Dirawat Di Rumah Sakit Nah Ada Beberapa ABK Kapal PCR Kita Yang Sudah Menjalani Tes PCR Di Luar Negeri Jadi Sudah Menjalani Tes PCR Di Luar Negeri Dan Kemudian Hasilnya Negatif Berdasarkan Dokumen Tersebut Maka Cukup Dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Tambahan Di Bandara Kedatangan Dan Jika Negatif Tentunya Kita Langsung Bisa Antar Ke Daerah Asal Masing-masing Untuk Menjalani Karantina Mandiri Di Daerah Asal Masing-masing Demikian Ada Sebenarnya Kita Tidak Buka Pertanyaan Baru Tapi Ada Minta Penjelasan Lebih Lanjut Terkait Hak-hak ABK Yang Sudah Dibayarkan Mungkin Saya Minta Mas Yuda Untuk Sedikit Memberikan Penjelasan Lanjutan Dengan Demikian Lebih Jelas Lagi Teman-teman Akan Ketahui Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Pihar Dalian Fishing Dalian Dalian Fishing Dan Juga Apa Yang Perlu Sejauh Hak-hak Yang Sudah Dibayarkan Silahkan Terima kasih Pak Faisyasa Jadi Sebagaimana Teman-teman Sudah Ikuti Pada Hari Minggu Yang Lalu Ibu Menteri Law Negeri Sudah Bertemu Langsung Dengan 14 ABK Kita Yang Baru Pulang Dari Busan Seperti Itu Dan Ibu Sempat Melakukan Interview Mendalami Kasus-kasus Yang Mereka Hadapi Terkait Dengan Hak-hak Dapat Kami Sampaikan Disini Bahwa Sudah Ada Santunan Beberapa Sudah Dibayakan Santunan Tapi Untuk Hak Gaji Dan Hak Asuransi Masih Terus Diupayakan Ini Melibatkan Beberapa Pihak Yaitu Tentunya Dari Pihak Prinsipal Operator Kapal Yaitu Dalian Fishing Company Lalu Juga Pihak Agensi Yang Ada Di RRT Serta Pihak Mining Agensi Yang Ada Di Indonesia Dalam Hal ini Kementerian Luar Negeri Bekerjasama Dengan Kementerian Lembaga Terkait Yang Ada Di Indonesia Saat Ini Sedang Berupaya Untuk Mempercepat Proses Penyelesaian Sebut Sehingga Keseluruhan Hak-hak Para Pekerja Itu Dapat Segera Dipenuhi Sesuai Dengan Perjanjian Kerja Laut Yang Sudah Ditantangi Bersama Terima Terima Kasih Mas Yuda Ini Hanya Mempertegas Saja Karena Tadi Saya Sebutkan Sudah Dibayarkan Namun Ternyata Dibayarkan Ada Proses Lagi Yang Diverifikasi Karena Ada Beberapa Partis Atau Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Nantinya Pembayaran Hak-hak Mereka Namun Informasi Yang Diterima Oleh Kaberi Adalah Dari Pihak Kemlu Tiongkok Yang Menyebutkan Dari Hasil Investigasi Mereka Dengan Pihak Pemili Kapal Hak Sebut Sebagian Sudah Dibayarkan Sesuai Tengkat Waktu Kerja Yang Mereka Lakukan Teman-teman Sekalian Saya Rasa Sudah Cukup Pertemuan Kita Pada Siang Hari Ini Secara Virtual Terima Kasih Atas Pesertaan Rekan-rekan Dan Tetap Sehat Sampai Berjumpa Lagi Di Kesempatan Yang datang Masih Pak